Kalau moodnya showroom 1 detik, aku akan showroom 1 detik Sekarang adalah malam rabu Biasanya tuh, kalian ngapain sih kalau malam rabu Kalau aku sih, aku gak ngabang-ngabangin Makanya aku showroom Poni aku dikit lagi sudah mencapai ekspektasi Jadi ekspektasi aku itu, poni aku maunya segini Di bawah hidung ini Di bawah hidung Terus sekarang poni aku sudah sehidung Dikit lagi poniku memasuki ekspektasi wanita-wanita Indonesia Jadi sekarang aku Kok mata gue buram ya? Jadi sekarang aku mau showroom terserah bebas Kalian mau ngapain aja Maksudnya kayak Kalian terserah mau ngapain aja Maksudnya kayak Kalian terserah mau ngapain aja Maksudnya kalian terserah mau ngapain aja Atau deh, maksud gue tuh kayak Terserah kalian mau ngapain aja Menurut kalian tuh enaknya apa Menurut kamu Aku tuh abis mandi ya Makanya aku terlihat kayak Wow, ceria sekali Padahal sebenarnya tidak seceria itu Tapi kalian terserah misalnya Kalian mau kayak tanya apa aja Maksudnya kayak gitu kali ya Kalian mau tanya apa aja Kayak boleh banget Boleh-boleh dipersilakan Sebenernya disini aku kayak Sudah mempersiapkan sesuatu sih Cuman kita setel lagu dulu gak sih? Aku pengen setel lagu Lagu apa ya? Sick Feeling Karena kita kan menggalau ya Lagu gue loh, enggak deh Oke Jadi sebenernya Karena waktu itu tuh Waktu aku lagi Ada apa tuh JKT? Sebentar ya kita lihat dulu Pengumumannya apa sih Kita lihat pengumumannya Kalian Boleh lihat juga ya Pengumumannya News Informasi mengenai JKT4810 Anniversary Tour Kita lihat Ya ternyata sudah diberitahu Bahwa member-membernya tuh Siapa aja yang ikut Coba kalian cek ya Kalian cek Osi-osi kalian tuh adanya dimana sih? Kalau Osi kalian gue Bakal kasih tau Aku itu Ini udah official yang kasih tau kalian Jadi aku boleh kasih tau ya Aku itu ada di Jogja, Semarang, dan Bandung Siapa kalian orang Semarang, Jogja, dan Bandung Siapa? 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 Hayo Aku nanti bakal dateng Cek dimana? Itu ada di Twitter JKT48 Dia baru nge-tweet loh Hayo, hayo, hayo Kalian boleh Lihat Ini Twitter baru mereka Mereka Twitter baru Berikut adalah member yang akan hadir pada JKT48 10 Anniversary Tour Jogja, Semarang, dan Bandung Ada Febriala, Sinambela Ya, 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 ya Jadi kalian Siapapun itu Jangan lupa Dateng ya Kalian juga dateng ke kota-kota lainnya juga Kayak Ke Surabaya Ke Batu Batu itu di Malang Jadi azan ya guys ya Kita baca komen-komennya ya Kata Kak Abo Kenapa baru ada 6 member yang di Solo sama Bandung doang dah Kak Abo yang bener ya, Kak Abo Itu tuh semuanya maksudnya Maksudnya itu tuh kayak Tiga kota dijadiin satu gitu loh Terus kita baca Nah ini, nah Kirain ada yang baru lagi Nah, nah Settingan Kota saya tidak ada Dah lah Nah, nah Kenapa sih orang-orang pada mikirnya Kota Solo sama Bandung doang Yang ada line up-nya Itu tuh sama Orang tulisannya disitu Berikut adalah Member yang hadir pada JGT48 10 tahun anniversary tour Surabaya Surabaya Batu, Malang, dan Solo Itu tuh udah ketiga-tiganya Maksudnya gitu loh Gimana sih? Kenapa kalian Gagal bertemu Oshii? Kagak baca fullnya nih Pentingnya literasi ya Pentingnya literasi ya Kalian jangan lupa shalat ya Ini azan Lagi mau azan Udah azan bahkan Sekarang gak ada azan Saber ya, saber ya Aku lagi baca-bacain komen dari Kalian jangan lupa shalat ya Guys Ini bukan maghrib Tapi azan yang jam 7 itu Jujur nih Aku lupa banget Namanya apa Isya Iya betul Isya Makasih ya Siapa sih ini yang kasih tau gue Kak Asraji Ya makasih ya Makasih ya Udah kasih tau aku Ini Isya Aku kayak udah 17 tahun Tinggal di sebelah masjid Tapi aku masih lupa Karena ya Sebenernya bukan kewajiban aku juga Untuk menghafal sih Tapi gak apa-apa Karena aku mau mengingatkan kalian Jangan lupa shalat Isya ya Kawan-kawan ya Yang merayak Eh merayak Oke sudah Jadi buat kalian ya Yang rumahnya ada di Surabaya Solo Bandung Jogja Sumarang Malang Kalian jangan lupa nonton JKT Fortin Oke ya Sekarang aku akan Jadi waktu itu Aku sempet dapet DM gitu ya Dari Banyak banget lah Orang-orang di luar sana Gitu ya Yang DM aku gitu Kayak Ola-ola Gimana kalau misalnya kita showroom Terus kamu kasih tunjuk Hot Wheels kamu semuanya Gitu Aku Aku boleh Aku sih Iya mamamu aja ya Jadi aku sekarang Membebaskan kalian Untuk Bertanya-tanya tentang Hot Wheels aku Cuman Tolong yang masuk akal ya Ntar gue tiba-tiba disuruh Bikin tracknya gitu Itu enggak banget sih Ini aku cuman kayak Kasih tau doang Cuman kalau misalnya Buat kayak Bikin tracknya Kayaknya aku tidak akan Melakukannya besti Karena kenapa Karena itu sangat Berantakan Mungkin nanti aku bikin lagi Cuman kayak Tunggu aku mood ya Kamu tunggu mood Aku tuh ya Jadi Kalian ya Tunggu aja gitu ya Kapan ya Cuman sekarang aku Memberi kalian kebebasan Kayak Ola Apa aja sih Hot Wheels-Hot Wheels Yang kamu punya Gitu ya Sambil kita mendengarkan lagi Oke Udah deh guys Capek Lugowo terus Kan udah di tiktok Wala suka hot wheels Yang berubah warna Gak suka banget Invisible boat mobil Aku punya dua Sebentar ya Film Ini ya Olah lu punya tronton Gak punya 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 Nih Bentar ya Dis Aku tahu kalian Bakal kayak iri Banget Tapi kayak Please I have to Sebenernya Kalau aku Apa sih Namanya Kalau gue Baik Pasti Salah satunya Udah aku kasih Cuman Karena aku jahat Aku jahat Banget Jadi Aku gak Banget Aku gak Ria Ya guys Ya Ini Cuman Karena Kalian Nanya Jadi Aku kasih Tau Aja Tapi Aku sih Dulu Lihat ini Ini tuh Harganya Sekitar Kayak Lima puluhan Plus 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 Tapi Sekarang Aku gak tahu Udah berapa Terus Sebenernya Ini Kalian Depok kan Kayak Olah itu Dalamnya Apa lah Ini tuh Dalamnya Gak ada apa-apa Jadi Ini tuh Bener-bener Kosong Melampang Tuh Dia tuh Kelihatan Apa sih Namanya Mobilnya Mika Karena Dia tuh Pake Mika Lagi Mermaid Man And Barnacle Boy Oke Itu Lo beli Buku Saya doakan Ya Emang Yang dijual Bungkusnya Doang Namanya Juga Invisible Booth Kalian Mau Mau Ditunjukin Apa lagi Aku punya Tiga Series Ini Ini Siksi Feeling Sama Ini Juga Ada Aku Kayak Jualan TikTok Shop Sama Tiga Sama Sama Aku Mau Sebenarnya Kemarin Aku tuh Ada Kesedihan Yang sangat Mendalam Banget Sebenarnya Aku mau Nonton Indonesian Drift Series Indonesia Drift Series Itu Waktu Hari Sabtu Kemarin Aku tuh Pengen Banget Nonton Pengen Banget Banget Super Pengen pengen-pengen banget cuman ternyata aku ada dua show jadi aku emang nggak bisa kan nonton cuman tenang aja besti aku menontonnya lewat live streaming sampai aku makeup aku nonton terus sebenarnya aku juga pengen nonton F1 formula formula yang di ancol tuh cuman eh ternyata aku sudah telat besti jadi aku kayak enggak jadi tapi tenang aja tenang aja aku tuh punya ini Hai ini aku nggak tahu sih ini aku sebenarnya nggak ngikutin F1 banget cuman aku punya ini Hai ini tuh kayak motor sport collection dari salah satu brand gitu brand bensin aku ini punya tiga guys apa ya tiga nih ini ada yang warna hitam merah bisa ada tulisan bisa Hai Nissan formula e gen2 gen2 car bluetooth remote control jadi kalau ini sudah sebenarnya remote kontrolnya tapi remote itu lewat handphone jadi kita tuh bisa download aplikasinya di handphone abis itu kita bisa lihat ya mainin pakai ini nah kalau misalnya mau konek ke bluetooth kalian harus beli ininya nih adaptornya Nah aku ada tiga nih satu lagi ini yang kayak gini sedang ini juga tiga terus aku dapet adaptornya tapi cuman satu sih adaptornya jadi kalian kalau mau apa sih eh ituin ada ininya ininya namanya itu namanya eh rechargeable bluetooth remote control battery jadi harus ada baterainya dulu yang bisa dimainin eh dimasukin kedalam si itunya buat harganya aku sih jujur aku enggak tahu ya harganya cuman harganya di dalam sini tuh ada bondnya di dalam sini tuh ada bondnya emm kita lihat harganya berapa ya oh beda-beda guys ini sih harganya tulisannya 220 ya cuman aku nggak tahu harganya 220 terus kalau ininya 120 ribu aku aku juga enggak tahu sih tapi di sini ada bilnya jadi oke Hai terus nanti kalian juga dapet buku panduan buat emm apa sih pasangin bluetoothnya gitu dari handphone buat ke mobil-mobilannya waktu itu aku udah pernah bikin instastory nanti kalau misal kalian eh apa sih namanya kalau misal kalian mau lihat lagi aku nggak bisa mainin sekarang soalnya aplikasinya ada di handphone aku yang sekarang lagi aku pakai buat showroom jadi kalau misal kalian mau nanti aku bikin terpisahnya ya cuman ya seperti biasa tunggu aku kayak apa sih namanya punya waktu untuk memainkan ini ya biasti ya biasti aku punya mobil Hello Kitty juga gemes ini ini tuh Honda Civic Edge Honda Civic ini aku pengen Nissan Sylvia ini cuman aku enggak tahu belinya dimana dan aku kayak nggak nemu aku nemunya waktu itu Nissan Skyline dan itu juga tapi warnanya jelek jadi aku ngambil terus aku baru tahu juga kalau si Hot Wheels ini ngeluarin ngeluarin eh kan kalau biasanya kan kita tuh apa sih eh kalau misalnya Hot Wheels biasanya tuh lemarinya kayak gini ya kalian bisa lihat tuh lemarinya kayak gitu kan biasanya itu lemar-lemarinya itu kalau misalnya yang buat dipajang kalau buat yang nggak dibuka kayak gini ini biasanya biasa kayak gini jadi ini sebenarnya kayak papan triplek biasa gitu terus kita masukin dari sini gitu deh terus Hot Wheels yang keluaran terbaru tuh sekarang packagingnya tuh lebih kecil daripada daripada yang lama nih aku kasih tahu ini aku udah belum full sih aku rencananya pengen kulin yang ini dulu cuman nanti yah nih ini itu ada Mustang Ford Mustang ini Formula Drift juga kalau yang ini ada Morris Morris mini jadi kalau misalnya ini packaging yang Hot Wheels yang lama ini packaging Hot Wheels yang baru dan Hot Wheels yang baru tuh sekarang harganya kayak 24.000 sedangkan kalau kayak gini tuh itu biasanya 29.000-32.000 tergantung belinya dimana tapi waktu aku ke Semarang di resarnya harganya Rp40.000 gue kayak Hai kalau kayak yang biasa gitu cara masukinnya gampang cuman Hai hituj karena mau lihat yang apa lagi guys aku bakal kasih unjuk kalian tapi Hai aku masih ada satu nih Hai aku sih sebenarnya nggak tahu Hai aku tuh nggak ngerti gitu kayak Hai sebenarnya ini tuh packagingnya gimana jadi kayak gini tuh berarti nggak guys aku juga sebenarnya agak bingung sih packagingnya kayak gini tapi ini kayaknya sih mehong ya tapi aku dikasih ya guys ya jadi ini kita bisa kan kalau yang tadi kan connect pakai apa sih namanya aplikasi itu yang Formula One kan kalau ini versi Hot Wheels ada dia pakai nama aplikasinya adalah Hot Wheels ID jadi kalian bisa scan gitu kalian bisa scan baru nanti kalian bisa balapan pakai mobil yang ini kalau bilang ini kalau yang Hot Wheels ID ini dulu sih belum masuk ke Indonesia cuman sekarang udah banyak kayak ehm di Indonesia udah banyak nih kayaknya kayak di supermarket supermarket gitu ada juga kalau Hot Wheels ID itu ada dua ada dua packaging satu lagi packagingnya yang kayak gini yang kayak gini yang kayak kemasan cuma dia kayak ada timbul gitu atau kemasan yang kotak gini yang kotak gini tapi sebenarnya menurut aku keren ya kayak modern banget karena dia sudah dibuka tuh di kalian bisa lihat ini aku punya yang Montosaurus eh Hai ini tuh ya kan bisa lihat tuh deh Hai itu nah terus ini bisa di scan gitu Hai scan me I'm one of a kind pokoknya kayak gitu sih kurang lebih Hai harganya berapa kalau yang ini harganya kayak kurang tahu sih Hai aku kurang tahu harga Hot Wheels ID tapi dulu Hai aku lihat sih kayak 400g tapi di Singapur dulu ya dulu dulu kalau sekarang mungkin udah sudah udah udah kayak lumayan murah nah ada satu bareng yang kayak aku tau nggak sangat kayak terheran-heran gitu kayak 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 ternyata Hot Wheels baru ngeluarin yang versi terbarunya mereka gitu nah ini tuh kayak tempat-tempat die-cast gitu kali ya tapi kita tuh bisa apa sih namanya detach gitu loh ini detachable gitu loh jadi kita bisa kan kalau misalnya yang ini kayak udah jadi gitu kan terus misalnya yang ini nih dia kan tempatnya udah jadi gitu kan kayak yaudah gitu kayak yaudah lo harus terima jadi gitu kalau yang ini yang ini tuh kita bisa apa sih tuh kayak bisa keluar-keluarin gitu loh kayak kalian terserah mau bikin ini dimana mau jadi bentuk apa gitu mau jadi bentuk huruf Z atau huruf apa gitu dan ininya tuh bisa dilepas nah aku ini belum nemuin kayak gini tuh jualnya dimana jujur tuh jadi emang bisa dilepas-lepas gitu dan ini bisa digantung persatuan gitu tuh karena dia ada ininya kan gitu tuh bisa dilepas satu-satu gini jadi kayak kalau misalnya kalian mau bawa hot wheels kemana satu doang bisa ini ada tempat ya ada garasinya tuh dan kalau misalnya kalian beli ini kalian dapet mobilnya sih setau aku ya aku juga jujur gak tau belinya dimana ini aku dikasih cuman aku kayak wow banget aja karena belum pernah ada jadi ini cara bukanya tuh gini ini kayak buka kalau yang ini kan kalau yang ini kan bukanya kayak lemari gitu ya kayak pintunya cuman satu kalau yang ini pintunya tuh satu-satu jadi pintunya banyak eh jadi kalian bisa hape semuanya kalau menurut aku sih lebih worth it yang ini ya karena aku juga gak tau harganya berapa kalau misalnya kalian tau kalian mau comment menurut aku lebih worth it yang ini karena kalian udah dapet garasinya terus kalian dapet mobilnya juga dan ini detachable kan jadi kalian bisa bawa kemana-mana juga ini dikasih giniannya juga sih kalau kalian beli aku juga lagi cari-cari sebenernya tuh aku pengen ke Jakarta Fair itu PRJ lah ya karena disitu ada satu toko mainan yang katanya sih lagi diskon gede-gede jadi aku pengen di Hot Wheels sebenernya buat menuhin ini nih karena kalau gak penuh tuh kayak jelek aja gitu loh karena padahal tuh aku masih banyak yang gak bisa digantung nih kayak gini ini kenapa dia gak bisa digantung karena eh gak bisa dimasukin karena ini tuh versi yang collab gitu sih biasanya tuh kalau yang ini modern classic biasanya tuh ya yang kultur gitu itu dia lebih kayak nih udah bedanya kan ada tulisan car kultur itu dia terlalu lebar jadi dia gak bisa dimasukin gitu aja sih itu adalah alasan kenapa aku gak masukin kalau yang ini sebenernya ini bisa dimasukin sih kalau misalnya mau jadi ininya harus dibuka dulu terus kita terus ini deh dalam sini tadaaa bisa lihat cuman aku gak mau ya karena ini tuh terlalu ringki ini tuh kayak bener-bener yang karena ini kan bukan official ya guys jadi emang bahannya juga gak sebagus yang official jadi kita emang harus seperti itu yang Doraemon gak punya guys yang Doraemon gak ada guys udah sih itu bilang Hot Wheels BRZ 500 ribu hilang lah ha besok ya kamu yang bebek-bebekan berapa harganya yang bebek-bebekan tuh harganya 30 ribu something gitu kayak jadi kita mau makan gimain aja biar berkah oh my god aku ngumpulin ini sesusah payah itu guys gak sih sesusah payah cuman kayak agak nunggu lama aja dan aku punya exclusive special kit dari Hot Wheels waktu itu ini juga masih ada mobilnya jadi kita dapet satu hand sanitizer dapet masker coba pen buka pen buka kita dapet satu masker ini sebenernya buat anak kecil sih jadi pandemi kit gitu loh tapi menurut gue aneh kalau bilang gue kayak kayak anak-anak aja tuh terus maskernya lumayan keren sih cuman kalo buat aku yang pake jadinya gak keren terus kita dapet include one basic car jadi kalo misalnya kalian beli ini yang si pandemi kit ini kalian dapet satu mobil Hot Wheels itu dan ini udah hand sanitizer-nya juga sih repot deh guys repot repot aku juga banyak sih ntar ya aku punya tempat cuci mobil Hot Wheels jadi ini buat jadi mobilnya tuh masuk dari sini terus eh gak ding mobilnya masuk dari sini nanti mobilnya jatuh ke bawah ya kan ini bisa di mobilnya jatuh ke bawah terus dia akan melakukan pengeringan lalu ini bisa di 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 gitu terus udah deh selesai eh gak deng apa sih gue dari mana sih dari sini weh dari sini dia kesini tuh dia di ini disini disini udah deh keluar dengan fresh ini namanya mega car wash ya kebalik ini ada pokoknya pengaturannya gitu aku sih punya lumayan komplit ya guys ya ntar aku liat lagi nah ini salah satu yang aku suka juga karena dia tuh truk tadi kan kalian ada yang nanya ada truk gak ini punya aku punya mega hauler hauler apa nih mega hauler truk pokoknya dia truk dia bisa menampung 50 hot wheels tuh ini bisa jalan ya guys dia bisa menampung 50 hot wheels ini ada tulisan diskon 20% udah guys sebenernya masih banyak lagi cuman nih ya aku tunjukin tapi aku gak ambil jadi kayak cuman nih ini tuh ada yang drift gitu terus ini kalau yang ini tuh aduh ini boneka babon kalau ini tuh kayak gini nih kayak lift gitu kayak garasi pokoknya kayak gitu kalau ini tuh bentuknya gini ini kayak buat challenge gitu sih biasanya terus kalau ini trek biasa kalau ini buat drift ini trek pertama aku kalau yang ini ini tuh kayak buat circuit gitu dan kalau misalnya kalian beli trek kalian sudah dipastikan akan mendapatkan akan mendapatkan satu mobil from that side tada it's done ya guys janji gak iseng cek sekarang aku bakal unboxing satu mainan tapi sebelumnya aku mau buka makanan dulu hot wheels yang ada tank baja ada gak lah tadi itu yang terakhir aku tunjukin kalinya jadi keracunan yang motor ada gak iya aku gak tau aku kemarin ada motor yang BMW tapi aku gak ambil karena motor aku terlalu basic gitu kayak biasa aja aku tuh beli hot wheels biasanya hot wheels fantasy kalau abang tuh kalau dia biasanya hot wheels yang mobil yang langka gitu aku kadang juga suka sih mobil yang langka gitu cuman aku kan sebenernya suka cuman aku gak lebih suka yang unik gitu kayak lebih suka yang yang fantasi daripada yang apa sih daripada yang kayak mobilnya bener ada gitu misalnya kayak Nissan Skyline emang yang langka gitu aku sebenernya tergantung sih tergantung gitu jadi kadang aku suka kalau lagi suka aku beli kadang aku suka tapi aku gak beli juga karena udah terlalu banyak kadang juga aku belinya gak pernah online sih tapi aku pengen coba online terus sekarang aku pengen buka happy metal aku dikasih waktu itu tapi belum pernah aku buka sama sekali sekarang aku buka die cast sih tulisannya ini 3H plus jadi kayak ini sebenernya buat anak-anak karena dia tulisannya 3H wow eh bahannya besi keren ini kayak kereta ya waktu aku video kalau kemarin ada yang kasih tau aku mobil-mobilan juga die cast cuma dia yang apa sih namanya gampang kok ada suara kereta sih gak sih enggak ya gue halu kayaknya apanya yang metal gue juga gak tau apa sedangkan ini warna pink putih apa yang metal dari pink ini gue juga gak ngerti disini sih tulisannya happy metal die cast fun card lovely and funny ini 1 banding 64 jadi ada 64 kayak ginian dan ini yang pertama sama A gue gak gue percaya sih aku udah gak tau selain hot wheels dan formula E aku juga punya apa sih itu namanya guys satu lagi tomica aku punya tomica mobil camry sama mini cooper jadi kalau misalnya tomica itu dia lebih ke mobil yang yang bukan fantasi misalnya mobil fantasi ya kalian mungkin kayak bingung mobil fantasi itu apa sih mobil fantasi tuh kayak gini nih kayak bebek gitu mobil yang emang gak ada di dunia nyata gitu ini duck and troll kalau misalnya mobil yang gak fantasi tuh misalnya ini 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 deh Mazda Cosmosport misalnya ini kalau ini tuh emang ada kan aslinya kayak gini jadi ya boleh-boleh aja gitu kalau eh kalau kalau tomica dia tuh lebih kayak gitu lebih kayak lebih kayak mobil yang emang beneran ada tapi kalau misalnya Hot Wheels dia lebih ke fantasi gitu sih ada itu di GTA ya tuh aku juga punya yang Fast Paris ada di sana tapi S15 punya enggak enggak aku mau banget aku mau punya Nissan Zilvia S15 tapi day case nya kalau yang aslinya aku enggak sanggit aku ada brandy wear berapa oh my god kayu sedap kamu sangat ria sekali AE AE 86 enggak ada gue adalah S15 oh my god Sylvia Ezeko lah cakep iya aku mau tapi day case nya aja karena kalau aslinya perawatannya kan mahal ya saya belum sanggup kawan-kawan mobil impossible yang hot wheel ada iya harganya enggak masuk akal apa tuh hot wheels nya atau aslinya sebenarnya kalau hot wheels menurut aku kalau misalnya kalian kayak udah hobi banget berapapun harganya pasti kalian bakal beli ya enggak sih kalau misalnya udah hobi parah kayak aku sih belum sekaya gitunya sih kalau sama hot wheels kalau hot wheels mobil biasa gitu harga 80 aku masih mikir kayak 80 ribu buat hot wheels kecuali dia kayak yang udah rare banget aku baru ambil pijang kapsul gak ada bro iya kalau hot wheels biasa cari yang rare sekalian kalau aku kadang kalau lagi hunting gitu emang niatnya pergi buat hunting hot wheels aku beneran cari yang kayak beneran ada gitu terima kasih Kak Sapi Kelas Kak Sapi Tri aku dikasih disco light lah hot wheels nya berapa aku gak tau ada berapa cuman ini kayak 100 lebih cuman aku kemana beli harga 125 hot wheels yang aku sebenernya pengen dia tuh hot wheels fast various jadi dia tuh semuanya di dalam satu kotak ada semua mobil fast various tapi tuh harganya kayak 600 atau 700 ribu aku masih kalau gue nabung sayang duitnya masih sayang duit jadinya berarti tandanya gue belum mampu beli 100 100 banyak bro ya banyak sih ya yang paling mahal kayaknya ini deh yang bentuknya gini semuanya yang gini yang korep korep gitu biasanya mahal biasanya lumayan mahal ya kalau 600 sampai 700 ribu tapi kalian tuh dapet ntar ya aku liat dulu dapet berapa hot wheels paling mahal berapa aku biasanya kan belinya di toko mainan ya guys di mal-mal gitu aku cari dulu ya soalnya dia paket gitu loh jadi emang harganya 600 sampai 700 ribu hot wheels fast and namanya hot wheels fast and various set tapi yang ntar ya aku cari dulu nih aku tuh sebenernya pengen banget ngelengkapin ini cuma ini ya nih oh my god terima kasih kak rafi kak rafli sandi terima kasih kalau misalnya kalian mau koleksi menurut aku koleksi ini sih ini the best ini tuh ada 5 ini mobil-mobil yang ada di house and paris nah dia tuh ada setnya gini setel aku sih harganya kayak 600 sampai 700 ribu ayo kita nabung bareng-bareng guys nih setnya setel aku gini eh kok disini 1 juta ya mahal nih pokoknya yang gini nih guys pokoknya aku liat yang gini tapi kalau misalnya kalian tuh kalau di online sih harganya 500 aku liatnya waktu kemarin tuh di kids bla 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 cuman aku belum mampu ya guys ya jadi di aplikasi orange di toko orange lebih banyak guys kalau misalnya kalian mau beli beli aja yang di online cuman emang harus dipastikan packagingnya gitu loh kadang kayak ada beberapa Hot Wheels yang kayak misalnya kalian beli bisa kalian beli terus kalian belinya yang emang rare dan mahal kalian bisa jadi tuh bungkusnya bisa crack gitu loh kalau beli online kalau toko ijo banyak gak? kayaknya banyak sih jujur para wanita Indonesia kan lebih memakai toko oranye untuk membeli segala sesuatu jadi aku jarang banget belan jadi toko ijo ya kasih cover tambahan karena kan kita gak tau ekspedisi apa yang dia pake nih aku punya yang crack nih ini tuh ini tuh misalnya maaf ya guess ya tadi aku ada ditelepon tadi aku ditelepon sama kakak manager aku just tell my favorite girl sabar ya guys sebenernya tadi aku ditelepon sama kakak manager aku cuma aku lagi showroom jadi aku gak bisa lo sampe ketemu di Malang aku aja gak ke Malang gimana sih lah kemarin abis kemana sama cincorong family abis jalan-jalan aku baru tamat liat bisnis proposal wow masih seru ya udah apakah kalian mau tanya-tanya lagi tentang Hot Wheels suka dan koleksi dari kapan lah aku suka tuh dari sebenernya aku suka karena abang aku suka ya biasa kan kalau ade suka ngikut kakaknya gitu ya aku koleksi itu sebenernya dari aku kecil cuman kalau waktu kecil tuh yang lebih sering beli abang aku kan tapi abang aku juga yang kayak beli satu terus ilang terus beli lagi terus beli beli satu ilang aku juga kadang suka liatin punya dia doang gitu loh kayak minjem punya dia aja aku jarang beli karena aku kalau dikasih jatah beli mainan aku kadang lebih pilih kayak beli mainan yang cewek gitu atau aku lebih pilih kayak beli baju minta mami aku beli baju lah coba matchbox sama mini GT mini GT dia detailnya bagus nah aku tuh jujur kurang tau eh makasih eh makasih kadang big duk dad aku jujur kurang tau diecast lain-lain kayak selain Tomica terus Formula One terus Hot Wheels gitu katanya tuh waktu aku video call ada yang kasih tau aku katanya ada satu diecast yang bener-bener kayak detail banget gitu waktu baru siapa nyoba apa saya mau beli itu izin pamit mau mandi oke kak Siti ditunggu balik lagi ya terima kasih kak Siti aku dikasih disco light terima kasih mini mini GT mini GT juga detail aku sebenernya juga pengen dateng ke acara diecast dulu aku pernah dateng ke acara diecast gitu cuman disitu tuh aku yang belum peduli banget gitu sama sama Hot Wheels kayak aku punya tapi yaudah aku biarin gitu kalau dulu sempet aku kayak lagi sayang-sayangnya banget ya sampai aku dulu pernah kalau misalnya kalian follow instastory aku eh follow instagram aku dari awal pandemi banget aku tuh bikin satu instastory kayak banyak gitu aku bikin tutorial kayak gimana cara ngerawat apa tuh namanya si diecast aku tuh bener-bener seminggu sekali aku lap-lapin salah satu cuman sekarang udah terlalu banyak dan udah gak ini lagi kan ya udah gak pandemi lagi jadi kegiatannya udah lumayan banyak kalau mau cari Range Rover gitu-gitu yang apa sih namanya yang biasa ada nyata gitu ya ada mobilnya beneran di Indonesia gitu biasanya itu Tomika sih berapa sekilo batu baranya lo beli batu baranya sekilo buat apa gue tanya juga buat apa buat persami saya juga gak tau ya tanya bapak saya sejak kapan emang memperlihat cusok fake water in the cross the room 2018 aku mulai niat 2018 niat terus udah sampe sekarang deh punya you can breathe you say something so loving but ampun om saya cuma tanya lah satu yang paling disuka yang mana sebenarnya banyak ya cuman aku paling bangga punya yang ini sih mana tuh ya pokoknya ada lah aku bangga banget punya itu karena dia tuh ada dua versi yang pertama udah fast lift sama yang kedua eh yang pertama belum fast lift dan yang kedua udah fast lift nah yang punya aku ini yang belum fast lift jadi lebih mahal gitu kalau gak salah lihatin lah lihatin lah semua koleksinya kalian bisa lihat di apa sih namanya instagram aku itu kan ada sorotannya tuh apa sih sorotan tips tips nyimpen yang boxnya udah gak ada ya pake kayak gini pake lemari pake lemari kayak gini kalian beli aja lemari kayak gini aku jujur gak tau lagi harganya berapa tapi kayaknya harganya seratusan sih seratus 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 gede gitu seratus gede maksud aku kayak seratus 80 90 pake kotak sepatu kalau mau irit iya sih tapi kalau misalnya biasanya kalian tumpuk-tumpuk gitu kadang suka ada yang kegores gitu karena kan bannya kan ada yang karet ada ban yang plastik tergantung gak tulis kalian tapi kalau misalnya gak tulis kalian ada yang bannya karet ya oke ada Tomica lah ada tapi aku cuman punya dua aku cuman punya mini cooper sama camry sangat banyak ya kalau semua ditotalin jadi berapa lah hampir 200 kali ya ada kalau ya terakhir 2020 eh 2021 aku hitung itu ada 150 lebih punya berapa super treasure hunt hmm berapa ya aduh aku lupa lagi tapi kadang yang kayak gitu tuh disimpannya beda karena supaya apa biasti kan aku tuh banyak banget sepupu aku bukan sepupu aku tuh lebih banyak keponakan kalau sepupu aku kalau sepupu tuh biasanya aku masih seumuran gitu kalau keponakan masih pada kecil-kecil kan dan kecilnya tuh lagi kecil bandel gitu loh yang tau gak sih yang umur 2 tahun yang baru ngerti semuanya gitu 2 tahun 3 tahun jadi mereka tuh kepo jadi aku taruh disini ini di kamar abang aku aku taruhnya kayak yang apa sih namanya yang biasa-biasa aja karena nanti diambil ada yang sama gak lah koleksinya ada aku punya yang gambar hiu jadi aku punya yang gambar hiu satu dikasih KD satu dikasih fans aku satu aku beli sendiri satu lagi juga dikasih aku punya yang 4 itu warna gold yang dikasih KD itu warna merah punya yang aku beli warna kuning terus yang dikasih juga warna kuning ada alat berat gak ada tapi bukan merek Hot Wheels sih waktu aku ulang tahun kemarin aku dikasih alat berat sama penta aku tapi itu ada di bawah sih truk ada gak lah ada beli Hot Wheels pertama kali tahun 2018 bukan aku beli Hot Wheels pertama kali udah lama pokoknya waktu aku kecil jadi dulu tuh aku kayak kalau misalnya mau beli Hot Wheels mikir gitu mendingan gue beli Hot Wheels atau gue beli BRB-an karena aku masih suka gitu kan mau lihat ada gak adanya toilet WC toilet gitu yang sepilang pertama kali dibeli udah hilang cuman kalau misalnya kalian mau tau Hot Wheels pertama kali aku beli pake gaji aku pake uang sama aku sendiri kalian bisa nonton di JKT TV Ola coba cari aja emba suka Hot Wheels gak? biasa aja lebih ke koleksi Hot Wheels apa semua mobil mainan? aku lebih ke koleksi Hot Wheels sih cuman kalau mobil mainan kayak RC drift gitu aku udah rusak aku punya satu RC eh ya gak tau sih udah kemana eh udah rusak deh itu aku banyak kan dikasih kalau misalnya di luar Hot Wheels ya kalau Hot Wheels aku mungkin bisa dulu Hot Wheels Honda Civic TPR ada gak? tadi aku Honda Civic EG EG ini yang ada sih ada Volkswagen Jetta MK3 Subaru Impreza iya Civic Estilo betul sekali kayu sedang lo cerita waktu terus ya guys jadi aku tuh tadi abis beli baju terus nanti kapan-kapan aku foto deh bajunya aku tadi nemu baju baju lucu banget bajunya itu kayak jaket tapi lengan pendek terus ada hoodie-nya gitu ada buat kupluk kepalanya gitu terus dia itu kayaknya itu mobil-mobilnya Formula One kata abang aku sih kata abang aku tuh mau-mobil Formula One tapi itu bener-bener kayak mobil apa bajunya die-case banget nanti aku kasih tau ya bajunya kalau misalnya aku kayaknya bakal bawa itu deh atau aku bakal pake di sirkut aku juga gak tau eh betul maksudnya kalian tungguin aja oke kalian lebih suka air air biasa atau air dingin air dingin air dingin ada gak sih hot wheels pace pak kalau motor sebenernya aku kurang tau ya karena aku emang motor kurang ada sebenernya cuman aku kurang nyari ya jadi aku baru aku belum sama sekali belum punya hot wheels motor waktu itu aku mau beli itu motor BMW cuma aku bilang kan itu terlalu kayak basic itu kurang detail gitu loh kayak bandnya juga biasa aja tadi aku gak beli ke Bandung ketemu Ali Ali siapa aku masih nunggu di Medan mah nyimak aja ya semangat ya guys drifting atau F1 jujur ya guys walaupun aku gak bisa dan gak ada mobilnya aku memilih drifting itu alasan kenapa aku suka sama darasi drift maka sebenernya tuh aku kayak kemarin agak kesel gitu kenapa aku gak bisa nonton versi Deadpool Vespa merah tapi harganya lumayan nanti deh aku coba beli yang motor nanti kalau misalnya aku jadi beli aku review di show beli Corolla DX lah buat belajar drifting apa BMW M46 jadi ceritanya seperti ini guys aku tuh dulu hampir banget beli M46 atau E36 buat mainan gitu buat kayak dimodif karena kalau misalnya mobil keseharian sama papa aku gak boleh dimodif tapi dulu aku punya BMW E36 yang 318i tapi itu waktu aku masih kecil dan itu ngurusnya tuh apa sih namanya ngerawatnya susah gitu jadi papaku karena kita kayak udah gede-gede dan kita punya kesibukan masing-masing kayak aku kuliah abang aku kuliah papaku juga kerja di luar kota gitu kalau misalnya kita punya satu mobil buat mainan untuk sekarang kata papaku kayak mendingan jangan soalnya takutnya gak ada yang ngurus terus takutnya jadi rongsok-rongsok lagi kayak bong-bong duit jadi sekarang kata papaku beli mobil yang sesuai kebutuhan kalau misalnya kita udah berlebihan baru kita beli mobil yang buat mainan kita buat tau gak sih kalau orang-orang gitu ada mobil yang dia tuh dipakai buat weekend doang aku tuh pengen punya mobil kayak gitu kayak bener kalau mau gampang main mobil Jepang iya jadi kayak mobilnya ya dipakai cuma buat weekend doang buat jalan-jalan doang gak dipakai buat daily gitu cuman ya gitu saya kan weekend di teater ya kak ya gimana ya kak emang belum waktunya mungkin ya nanti beli mobil listrik aja lah ke Hune ya dimohon doanya ya aku aja sekarang masih jarang bawa mobil ke teater soalnya apa sih namanya aku kadang kayak kalau misalnya cape gitu terus pulang harus nyetir lagi main RC gak enggak tapi mau sih punyanya Ziko tuh custom 10 juta 20 juta tau kayaknya ya kalian liat gak sih RC Drift itu custom apa katanya 10-20 juta gue udah bisa DP BMW E36 cuman kan mungkin dia begini itu untuk kerjaan dia juga gak sih seharga motor kan bisa beli handphone cuman handphone ingin beli Xiaomi aja guys Hot Wheels yang Tesla ada gak lah aduh kurang tau deh guys BMW lagi naik harganya kan aku bilang DP ya kak kalau DP nih misalnya BMW 70 DP 20 udah nyici 50 juta nya apaan B duh i dapet BMW E36 E30 tuh kalau mau tapi ya siap-siap aja setiap hari sebenernya kalau beli mobil itu pintar-pintar pintar-pintar yang yang pake aja sih cuman untuk aku wanita yang lemah-lembut dan mau terima jadi ya emang mana ada E30 segitu ya kan maksudnya ini perumpamaan gitu loh E30 sekarang harganya udah mahal tertarik sama facemad gak waktu awal tahun abang aku ditanya mau beli facemad atau pulang kampung terus kita semua jawab pulang kampung karena pulang kampung harganya sama kayak facemad jadi sebenernya tertarik sih kayak lucu gitu kan cuman gue aja kagak boleh tuh bawa motor si paling lemah-lembut emang belakangan ini lebih ke gak mood aja sih jadinya lemah-lembut kalau ide konten tiktok dong lu go jangan-jangan lu go terus apa ya cari aja preset tuh banyak tinggal di edit kemarin tuh aku liat Hot Wheels ini sih bikin sendiri ya bikin sendiri ya guys gambar pak presiden Jokowi dan wakilnya terus aku mau beli tuh harganya 230 tapi terus yang beli 0 jadi aku kayak hmm beli gak ya takut ditipu guys aku aksesoris facemat harganya bikin pusing di sekolah aku di sekolah aku kan maksudnya hmm apa ya sekolah yaudah sekolah SMA swasta gitu kan di sekolah aku kalau ada yang pake facemat berarti dia kayak anak orang kaya banget kalau di sekolah aku ya kalau di sekolah aku gak tau kalau di tempat lain facemat tapi emang mahal sih kayak kisar 40 gak sih gitu dan aku baru tau kalau facemat tuh tergantung ini ya tergantung warna ya harganya bisa bawa motor kopling gak ya elah yang metik aja kalau bisa gimana yang kopling tuh kan facemat tuh kalau buat anak sekolah facemat tuh kalau buat anak sekolah kayak gaya banget iya aku kan pernah tuh sekali ya ke ini ke apa sih namanya parkiran sekolahku jadi parkiran sekolahku tuh beda enggak anak-anak yang bawa motor di sekolahku motornya parkirnya gak di dalam sekolah tapi ada parkiran khususnya terus aku pernah tuh sekali aku gak dijemput jadi aku pulang bareng temen aku temen aku motornya apa ya beat deh kalau gak salah temen aku motornya beat aku pulang gantus aku liat tuh kayak weh gila ada yang naik motor aku jujur aku gak gitu tau ya tentang motor kayak cuman tau tau apa sih namanya merah tau apa sih mereknya doang jadi aku kayak gak tau gitu tapi ada yang dia kayak pake motor kopling itu yang motor gede kayaknya ninja gitu terus dia tuh kayak sengaja banget gitu di depan di depan gerbang kayak lama gitu gue kayak apaan sih lu mau ngapain gitu tapi kata temen aku sebenernya aku cewek itu lu ngapain apa ini ngambil kuesus apa sih namanya aku gak tau itu ninja apa cuman pas aku liat kayak lu ngapain disitu keluar gitu bikin macet ternyata dia aku coba kata temen aku dia emang dia salah kayak gitu katanya dia tuh setiap dia ada yang baru dia bakal kayak gitu terus ini dia kayak waktu itu katanya sih baru ganti kenal pot gue kayak aduh ngapain sih cepet-cepet orang mau pada pulang gitu berapapun harga motor loh lu tetep bayar parkir bro jadi kayak udah cepet bayar parkir keluar gitu dia mau pamer gitu terus dia tuh suka yang nawarin gitu loh dia gak sekelas sih sama aku cuman dia suka yang nawarin kayak eh mau pulang bareng gue enggak gitu kayak apa sih terus kalau abang aku aku inget banget abang aku tuh kan gak tau ya gue juga gak ngerti kenapa dia tuh cinta mati sama mobilnya sampai-sampai dia gak gak pacaran gue juga gak ngerti deh saking dia gak sukanya ya jadi abang aku tuh dulu pas sekolah naik motor MX King deh kalau gak salah itu waktu kalau satu SMA dia naik motor MX King itu kan kayak apa lumayan tinggi gitu ya belakangnya terus abang aku minta beli tas tasnya kayak tas gunung gitu yang gede terus gue bilang kan lu kenapa sih beli tas gede-gede banget padahal dia gak bawa buku ke sekolah maksudnya kayak bukunya tuh ditinggal di sekolah jadi yaudah itu tas kosong isinya paling baju olahraga abang aku kan dulu main basket ya jadi spot basket baju basket botol minum bekel gitu doang MX King atau RX King MX King MX King aduh gue lupa terus aku tanya kan lu kenapa sih kok beli tas gede-gede banget iya supaya gak ada yang nebeng apa dia kayak gitu supaya dia gak ditebengin gitu MX King ada kok iya MX King masa kalian gak tau MX King sih cara menolak paling niat mungkin abang aku ditanya kayak kok lu gak mau sih pacaran gitu terus dibilang kayak gini ah bayangin aja makan bakso berdua seratus ribu mendingan gue ganti nabung buat ganti velg gue kayak emang kalau orang udah cinta sama mobil ya atau cinta sama hobinya mungkin dia akan susah gitu Rx King tau MX King juga tau MX King beda lagi sama Rx King duit abis buat modif betul 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 sekali laki lebih suka ngabisin duit ke hobi gue makan bakso 10 ribu iya sih kenapa dia bilang makan bakso berdua seratus ribu ya ya mungkin makan bakso di restoran kali ya makanya jangan di restoran di depan sekolah juga ada tukang bakso aku jujur gak tau CC nya berapa guys lu ngikutin motor juga gak gak sih takut dong kalau ngikutin motor ya nanti aku di kira penghuntit ya guys stalker aku di rumah aja sih gak ngikutin motor hai guys halo guys aku juga gak ngerti kenapa tadi mati tiba-tiba udah kayak keluar aja gitu loh kayaknya ini karena jaringan deh aku pake wifi dan sekarang aku lagi nge-tweet pake wifi gak bisa tuh aku bilang di twitter aku terus tiba-tiba error sebentar aku bilang batal mengirim aja udah tadi sampe mana ya kita ngomongin apa ya ternyata ditelepon gak ya showroomnya kayak ngelak gitu oh baby i am awake when i tweet out you kayaknya malam ini aku mau masak mie deh walaupun kemana aku abis makan ramen but i am okay with that baso baso mas ali gimana tuh baso mas ali ini kak yusdim dari tadi yusdim ngomongnya kak ali terus kenapa nih turka seram hah turka seram seram ke jakarta tuh deket ya ges ya kayak jauh sih cuman kalo dibandingin yang lain deket nyemil sus gak kenang tuh menyen kenang sih tapi gak apa-apa mama i mean love you're a criminal nama asli kula kasol ali kak sol ali namanya ali aliando delay aduh aku gak tau guys jujur udah masih ngelak diketah oh baby i am a requiner Masa mesti ngelag sih Rekomen Drakor dong lah Hometown Ca-ca-ca Dijamin nangis Ya kalau misalnya kalian gak punya hati Mungkin gak nangis Eh kalian udah nonton ini belum ngeri-ngeri sedap Aku udah nonton Itu syutingnya di kampung Mamiko Di Bali G Lama izin mau mandi Gak mau yang nangis besti Itu sebenarnya nangisnya cuman dikit doang Itu nangisnya bukan karena pemeran utamanya Tapi karena emang dramanya bagus Itu sebenarnya happy Happy Kiowo gak ada masalahnya sama sekali Bener-bener gak ada masalahnya Aku terakhir nonton Drakor itu The Sound of Magic Ngeri-ngeri sedap seru banget Oke enggak ngeri-ngeri sedap Aku nonton Ngeri-ngeri sedap Nonton Drakor The Handmaiden Kak dijamin seru Oke ya Mr. Queen pernah nonton? Enggak Belum pernah Mr. Queen siapa? Top Gun seru abis Gak silap Top Gun? What is Top Gun? Oh baby I am early I am early Dengar podcastnya Gala agak lain Top Gun? Top Gun Jurassic gak nonton? Pinocchio Goon Top Gun Nonton gak? Enggak Lalu pernah kepikiran Potong Gun Gak pernah banget Itu makanya Kenapa Aku profilnya itu Ini apa sih namanya Lupa gak tau Walau lipstiknya Apa Pokoknya ini Shade-nya Glastonberry Ini juga Kayak Aku mau ganti Kakaknya nonton Kakaknya nonton Deng Kemana aja Mereka sama mutek Hah? Mereka siapa? Ditoba seru gak? Seru Seru banget Seru banget Aku mau ke sana lagi Apalagi ke Melabai Melabai It's something I say To make you I love you Kalau lo suka Marvel gak? Bukan gak suka sih guys Gak ngerti aja Lebih gak ngerti sih Seru Serus Indo Nonton apa aja I love you silly Terus Apa itu guys Yang Mas Aris itu Mas Aris itu Apa yang lupa Oh baby Ke Pim 3 lah Ngapain guys Sudah malem Sudah Ciam berapa The Miracle Cell Oh aku Layangan putus Ikatan cinta Aku juga gak ada yang ngikutin Ikatan cinta Terus Ini Wedding agreement Cuman aku gak Selesai nontonnya Nonton Stranger Things Gak Gak Sebentar ya Aku mau tes wifi Aku Wifi aku tuh Kadang suka Gila-gila Ayam gitu Kadang ada Kadang gak ada Tuh kan Sekarang juga Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Aku lagi suka Lagu Satu lagu Apa Jidulnya Gak Aku juga lupa Jidulnya Lagu ini nih Terlup Presentase Meteor Karena Siapa yang suka Lagu ini Wah terima kasih Kak Raffi Sandi Kak Raffi Sandi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kayak ini Kayak ini tuh lagunya Pasti kayak gitu Dih Kalau besok theater gak Iya Kayak ini tuh lagunya Bikin gue Senyum-senyum Sampai banget Buat kalian orang Galaxy yang ngorti ya guys Mungkin kalian baru menyaksikan Ya gak apa-apa Aku gak apa-apa Kalau misalnya Kayak Jauh banget nih Kayaknya nge-lagnya ya guys Ini di komen aku sih Masih Untung anak kos Liat cirkus harus official Kak Ada Kak Fido Halo Kak Fido Kapan JKT Asia Tour Aduh aku gak tau Kak KTW record terus masukin ke grup keluarga Auto diizinin Ya kan Makanya kalian Kalau mau izin Harus yang jujur guys Agar orang tua kalian tuh Semua percaya Kalau misalnya kalian Memang benar-benar Melakukan hal yang sangat positif Saya mendukung Bismillah Semoga ada tour ke medan ya Amin Oke guys Karena ini bener-bener Seng-lag itu Aku juga kasihan Keman kalian Nanti takutnya kalian Emosi ya Nonton aku Karena jujur aku juga Ini delay-nya Bener-bener sejauh itu kan Iya kan Nge-lag kan Ya udah Daripada kalian nanti Emosi ya Jadi aku Terima kasih banget Buat kalian Sudah Kasih aku game Ada Kak Layla Ada Kak Indri Ada Kak Abo Ada Kak Sekar Ada Kak Savitri Ada Kak Fina Siapa lagi Ada Kak Debbie Ih banyak Ada Kak Atin Masjid kali Masjid Atin Cinta masih Cinta masih bocil Kak Oke Ada Ada Kak Hanin Ada Siapa lagi nih Dan Skud Ada Kak Naila Ada Kak Zara Ada Kak Gisha Ada Kak Isni Ada Kak Abo Ada Kak Flo Ada Kak Rafli Ada Kak Maulana Ada Kak Si Paling Anti Mbleyot Ada Kak Solali Baru Tertolak Oh my god Ada Kak Fiton Ada Kak Alfian Ada Kak Haikal Ada Kak Nikolas Ada Kak Nothing Ada Kak Vido Ada Kak Jadi Seperti itu Jadi Seperti itu Ada Kak Angel Dela Ada Siapa lagi Udah Ya mungkin nanti ada recordannya ya guys Jadi Apa mau diulang lagi nih Diulang lagi Atas Izinnya Izinnya mau diulang lagi Atau enggak usah Mungkin nanti kalian bisa lihat Kepada orang-orang yang sudah record Eh Malah Oke Ini adalah video Oke kita mulai dari sekarang ya guys Untuk kepada bapak ibu dan orang tua tercinta Jadi ini anak kalian ini sebenernya kayak malu-malu gitu Kayak aduh pengen izin tapi malu banget gitu kan Pengen izin tapi takut enggak dibolehin Jadi saya perwakilan dari Apa sih member JKT48 atau JKT48 yang akan merayakan Apa sih namanya 10 tahun anniversary tour Ya kan Jadi kan anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu nih kayak mau ikut parsitipasinya nih Dalam merayakan ulang tahun yang ke-10 JKT48 Jadi Mohon diizinkan ya Katanya tuh anaknya enggak apa-apa disuruh apa aja Yang penting tuh katanya Diizinin buat ke Tur Gitu Tapi kalau misalnya jauh banget jangan ya Kalau jauh banget jangan Tapi kalau misalnya ya Ini Masih bisa digapai ya Kayaknya bapak dan ibu tuh Wajib banget deh Wajib banget kayak ngebolehin Anaknya kayak Emang kenapa sih kok gue wajib banget gitu Karena kan ini kayak hal yang positif kan Kita tuh sama-sama saling mendukung dan memberikan semangat Ya kan Nanti anak bapak ibu juga dapet waro loh Jadi silahkan izinkan Oke Terima kasih Dadah Salam sayang ya dari saya Untuk bapak dan ibu di rumah Semoga rezekinya dilancarkan selalu ya Amin Diberikan kesehatan ya Amin Oke Sudah selesai ya guys Terima kasih ya kalian semua ya Nanti Kalian boleh Apa sih namanya Kalau misalnya kalian record tadi Aku yang minta izin Kalian boleh kirim ke orang tua kalian Abis itu kalian Boleh screenshot Hasil Kalian boleh screenshot Hasil Tanggapan orang tua kalian Atas video yang telah saya bikin Apapun hasilnya Saya akan menerima Kalian boleh DM aku ya Atau kalian boleh Tag aku juga Di Twitter Atau di Instagram Oke 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 Sekarang aku membaca podium dulu Adakah dance good Adakah cinta Masih bocil kak Oke Dek cinta Adakah honey Adakah fidels Adakah permen kapas Adakah layla Adakah sapi gelas Adakah virya Adakah gishya Lagi salting Kenapa tuh Adakah Dugdugder Adakah Yusdam Orang Semarang Oh Sampai ketemu nanti di Semarang ya Adakah Rafli Sandi Dan yang pertama Ada Kak Solali Baru tertolak Kak Solali Mungkin Kak Solali Kayak Butuh semangat ya Jadi Kak Solali Harus menonton Tour JKT48 Dimanapun itu Oke Oke Terima kasih Wah Ada Dari Kak Siti Tadi Ada Apa sih Di sekolah Trum